Bagaimana jika kita minum makanan yang karam dengan sedar, sedangkan makanan dan minuman tersebut akan diserap oleh tubuh dan dialihkan oleh terakhir. Bagaimana cara untuk menghalakan kembali tubuh, lalu apakah si badan kita akan karam terus atau bagaimana ya Ustaz? Ya ya, maka, maka, maka. Ini jawabannya pakai bahasa Sunda. Baik, teman-teman sekalian kita harus pahami ya bahwa efek yang muncul ke tubuh kita itu ketika kita sudah tahu itu haram, maka itu efeknya lebih buruk daripada ketika kita belum tahu itu haram. Ya, jadi tubuh itu, ya tubuh kita ini ya dengan bekalan nafsu yang ada, ya bahwa itu pengennya senang-senang terus gitu kan. Ya, kalau mungkin kita sekarang dipaksa, bukan dipaksa, kita diberikan kesempatan hidup ini sekian tahun gitu kan, makannya makan terus kita. Nah, coba aja. Saya aja ya manusia kita nih kan, kalau dikasih kesempatan hidup seratus tahun atau seribu tahun, itu pasti pengen makan terus. Tapi makan terus itu nggak sehat, makanya ada perintah puasa. Udah lah maksudnya. Puasa itu caranya Allah untuk menghentikan nafsu yang berlebihan dan masalah-masalah akibat berlebihan dalam urusan makanan. Nah, termasuk juga tadi ya, kalau kita bicara terus kalau yang sudah, kalau sudah tahu misalkan, sudah tahu itu minuman yang haram misalkan terus dia terus konsumsi, dosanya double. Itu yang pertama, dosanya double. Ya, kalau dia nggak tahu lah itu kan rejeki. Dia minum sesuatu yang haram nggak tahu, dia minum, sudah tahu, dia buangkan, tumpahkan, itu jauh lebih baik gitu kan. Tapi kalau pun tidak tahu, ya kemudian dia, apa, minuman tadi misalkan masuk, ya sudah mau diapain bertobat, minta ampun sama Allah. Nah, terus bagaimana seandainya kalau sudah masuk minuman tadi, ya tobatnya kita, ya sungguh-sungguhnya kita mohon ampun pada Allah tadi akan menggugurkan, ya, atau menggugurkan dosa-dosa kita termasuk dosa dalam urusan tadi mungkin mengkonsumsi. Produk yang tidak halal tadi, ya, jadi jangan-jangan khawatir juga, ya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, Ya, sesungguhnya Allah ya maha pengampun gitu kan. Jadi, dengan kesadaran keimanan ini, dia bertobat, dia mohon ampun pada Allah, maka, ya, makanan tadi ya akan, meskipun masuk, tapi Allah akan ampuni dia. Karena kan semua dosa-dosa itu akan diampuni Allah, kecuali dosa syirik. Bahkan syirik pun sebenarnya, kalau sebelum dia wafat, ya, sebelum dia, apa itu namanya, sebelum dia meninggal, itu dia minta ampun, tetap akan diampuni sebenarnya. Ya, kalau dia betul-betul bertobat, mohon ampun. Maka ada doa kan, Allahumma ini, Auzubika min anusrikabika syai'an alamu astagfirika lima alam alam alam. Seperti itu, ya. Jadi, ya, insya Allah tidak akan jadi sesuatu yang jadi, wah, ini badan gue haram nih gitu kan, gara-gara minum haram, ketemu teman, Oh, itu hantu harus cuci tujuh kali, karena haram nih, badan gue gak gitu konsepnya. Ketika tobat yang kita lakukan sudah betul-betul sungguh-sungguh, ya, maka insya Allah, Allah akan ampun. Dan jangan, katakanlah, syaitan itu kan ketika orang mau tobat itu kan gak mau dia. Ya, jangan-jangan khawatir juga. Jadi, yang haram itu gimana, gak usah dipikirin itu. Ketika kita sudah bertobat, kita sudah mohon ampun pada Allah, maka ketenangan itu akan Allah berikan, lalu juga ibadah saja. Ya, seperti biasa, jangan usah khawatir. Tapi ingat, jangan diulangi lagi. Bikin. Sampai jumpa di video selanjutnya.